Intro Seperti inilah cara perhimpunan dokter umum Indonesia atau PDUI Komisariat Jeneponto Sulawesi Selatan dalam memberikan pertolongan pertama kepada orang yang mengalami henti jantung mendadak Para dokter ini melakukan CVR atau resusitasi jantung paru CVR dilakukan dengan memberikan penekanan sebanyak 30 kali di bagian dada orang yang mengalami henti jantung mendadak Pertolongan pertama ini harus segera diberikan mengingat periode emas tersebut hanya bertahan sekitar 7 menit Pertolongan pertama pada penderita henti jantung mendadak ini diperhatikan perhimpunan dokter umum Indonesia atau PDUI Komisariat Jeneponto Sulawesi Selatan melalui pelatihan Advanced Cardiovascular Life Support ACLS di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto Cumaat 28 Februari hingga 1 Maret 2020 Ketua Panitia Pelaksana Dr. Ika Nopi Astuti S mengatakan Tujuan pelatihan ini adalah untuk mengaplikasikan visi-misi pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing maju dan berkelanjutan Tujuan pelatihan itu berkat Pertolongan kita melakukan visi-misi pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto yang berkat Dan aku yaitu dokter-dokter umum yang merasa dari Fuskesmas, dan juga dari Doring, dokter inkarnship yang sementara bertugas di Adakonco, juga beberapa dokter spesialis dan dokter-dokter tetangga yang beradaan kita, sama saja Bantai dan Pak Alar Gua Makassar. Jadi sebagai dokter, istilahnya long life learning. Jadi tidak ada istilah untuk berhenti belajar. Kami selalu melakukan hukum-hukum kembali untuk lebih meningkatkan skill guna kepentingan kesehatan kecehatan kecehatan. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan medis sebagai sarana aktualisasi Perhimpunan Dokter Umum Indonesia atau PDUI dalam memberikan bantuan pertolongan pertama kepada masyarakat. Dari Janeponto, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Listing Berita melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax